Video yang telah dibacakan oleh penasihat hukum kedua terdakwa hingga hari ini kita bergabung dengan resumber ada Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana Universitas Taruh Madegara. Selamat siang Mas Heri, disini dengan Riza. Mas Heri, ini tadi kita melihat bersama ada dua terdakwa yang telah dibacakan dupliknya oleh para penasihat hukum mereka masing-masing. Kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah penasihat hukum Ferdisamu ini menolak tuntutan Jaksa karena menganggap hanya bersandar keterangan Eliezer. Anda melihatnya seperti apa Mas Heri? Ya tentunya suatu keyakinan itu muncul pasti ada dasarnya Mas Heri. Kalau kita melihat dalam perkara ini, apa yang disampaikan Eliezer itu tentunya banyak yang bertentangan dengan terdakwa yang lain. Tapi apakah kemudian yang hanya satu atau segelintir ini dianggap salah? Ini kan yang kemudian diterusuri oleh Jaksa kan? Berdasarkan keyakinan Jaksa, bahkan banyak dituangkan dalam surat tuntutan, keterangan Eliezer ini adalah keterangan yang dapat dipercaya. Nah, mengapa yang lain tidak dimasukkan? Karena mungkin, asumsi saya berdasarkan apa yang disampaikan di surat tuntutan, ketika Jaksa menyinggung masalah ketidakpercayaan, bahkan cenderung untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, dan kemungkinan juga lingkar terdekat dari para terdakwa mengetahui hal itu tapi mendiamkan, itu kan berkali-kali juga sudah disinggung oleh Jaksa penuntut umum. Dan bicara tentang keyakinan, kita nggak bisa menggoyahkan keyakinan orang lain ya. Karena itu pasti berdasarkan penelusuran yang panjang juga. Sama seperti keyakinannya penasihat hukum, misalnya penasihat hukumnya Sambo, bahwa Sambo nggak bersalah. Sambo hanya memerintahkan hajar. Hajar itu nggak sampai mati begitu. Itu kan keyakinan juga yang dibentuk. Kalau bicara tentang dalil juga bisa dibantah, misalnya. Dalil mana yang menguatkan hal itu? Dalil mana yang mengatakan misalnya tidak ada orang, tidak ada katakanlah kliennya atau Sambo itu di sekitar TKP. Oke, berarti secara tidak langsung sasa saja begitu ya, Mas Heria. Lalu kalau misalnya Anda sendiri menilainya seperti apa? Apakah demikian sesuai dengan yang dikatakan oleh penasihat hukum dari Ferdi Sambo? Ya, saya coba menyelami perasaan seseorang kalau menjadi penasihat hukum ya. Tentunya ya inginnya kliennya pasti dapat keringanan, bahkan kalau bisa minta dituntut bebas. Tapi kan ini bukan hal yang didalilkan kemudian nggak pakai bukti dan dasar. Nah, jadinya ketika menyampaikan hal itu ya, boleh-boleh saja bahkan hal-hal yang membasis dengan istilah-istilah misalnya. Nah, ini kan dari awal istilah-istilah yang dipakai oleh menurut saya di Play Doh itu yang kemudian membuat kesini-kesininya banyak tanggapan-tanggapan di luar non-hukum. Terkesan JPU hanya mendengarkan keterangan Eliezer begitu? Ya, kalau bagi saya mau mendengarkan dari siapapun kan yang penting adalah yang disampaikan adalah satu kebenaran material ya. Nah, masalah tadi ada beberapa keterangan yang sudah dibaca, yang sudah disampaikan di muka persidangan, kemudian telah dinilai ternyata tidak berkesesuaian, apakah kemudian itu harus dipersalahkan? Nah, kan itu yang tadi kita sampaikan. Kalau kita bicara penghormatan dengan sehormat-hormatnya pembelaan itu dilakukan, baik dari sisi Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum, seharusnya ini bukan lagi menjadi bagian atau konsumsinya, kan? Karena penasihat hukum dari Ferdi Sambo, Mas Heri juga merasa dan beranggapan bahwa Jaksa ini mendiskreditkan para saksi. Selama persidangan dimulai hingga saat ini, Anda melihatnya seperti itukah rasanya atau seperti apa? Itu kan bahasa yang dicuplik, kemudian dikait-kaitkan agar ini jadi memversuskan Jaksa dengan penasihat hukum. Jaksa dengan penuntut umum misalnya. Jadi itu kan seolah-olah, kalau menurut saya orang boleh saja punya perasaan yang gitu, tapi jangan baperan juga. Jangan mengkaitkan perang pembuktian antara kuasa hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Fair saja. Gak usah diboboh orang di luar dari sirkel itu. Kalau kita terbiasa di bidang litigasi, kita sudah paham, kita gak perlu membenturkan orang lain. Ini pertarungannya yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penasihat hukum untuk membuktikan di depan Jaksa. Jadi lebih baik gak usah dibenturkan dengan orang lain. Oke, jadi one-one saja begitu ya? Ya, betul Mas. Terima kasih.